Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, 49 orang tersangka pengedar narkoba dibekuk Satres Narkoba Polres Jember, Jawa Timur. Dalam operasi pemberantasan narkotika dan obat-obatan, diketahui 10 orang diantaranya merupakan pemain lama atau residivis. Satuan Resersen Narkoba Polres Jember mengamankan 49 tersangka terduga pengedar narkoba sejak November hingga Desember 2023. Puluhan tersangka ditangkap polisi di 36 tempat kejadian perkara yang berada di wilayah hukum Polres Jember. Kapolres Jember Ajun Komisaris Besar Polisi M. Nur Hidayat mengatakan, 49 pelaku yang telah diamankan ini, 12 diantaranya, kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jember. Hal ini disampaikan langsung saat konferensi pers di Mapolres setempat, Rabu 27 Desember. Dari puluhan pengedar yang dibekuk, 10 diantaranya merupakan residivis. Beberapa barang bukti telah disita dari tangan pelaku, diantaranya sabu-sabu seberat 98,16 gram dan 6 batang ganja, obat keras berbahaya sebanyak 9.786 butir, 5 unit timbangan, 47 handphone, serta uang tunai sejumlah 7 juta rupiah. Bahaya narkoba, khususnya yang sabu, ini sudah untuk diatensi bersama baik pemerintah daerah dan juga aparat kepolisian, disini sudah memasangkan upaya-upaya pencegahan, namun tentunya masih banyak hal-hal yang bisa diukang. Ini menjadi keberhatianan akhir tahun, ini menjadi luas padan bersama baik aparat dan juga masyarakat untuk saling mengingatkan bahayanya penggunaan narkoba. Akibat perbuatannya, 49 orang tersangka penyalahgunaan narkoba ini akan mendekam di sel tahanan Polres Jember, guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.